Dua hari setelah masa larangan mudik berlaku, sudah puluhan pemudik diputar balikan oleh polisi lantaran mereka nekat mencoba untuk menerobos pos penyekatan. Pos penyekatan di Jembatan Timbang, Kelurahan Gelimanuk, Jemberana terlihat didominasi oleh kendaraan truk yang mengangkut logistik baik dari Jawa maupun sebaliknya pada Sabtu malam. Meskipun larangan mudik sudah diberlakukan sejak 6 Mei kemarin, masih saja ada pemudik dan kendaraan travel yang mencoba melewati petugas dengan berbagai alasan tertentu. Dan niat mereka pun harus kandas dan harus putar balik. Kapolres Jemberana AKBP Iktut Gede Adiwi Bawo menegaskan, mereka yang tanpa alasan mudik harus kita kembalikan, kecuali mereka memiliki surat keterangan khusus untuk bisa menyeberang. Baik, pada malam hari ini situasi di Pelabuhan Gelimanuk dapat kita lihat bersama bahwa Pelabuhan Gelimanuk baik itu masyarakat yang memasuk ke Bali ataupun keluar ke Bali saat ini didominasi oleh kendaraan logistik. Ada beberapa kendaraan kecil yang lewat dan sepeda motor yang lewat itu sudah dilengkapi dengan surat keterangan sesuai dengan surat edaran nomor 13 tahun 2021. Untuk ada nggak yang dibalikkan untuk hari ini? Jadi untuk hari ini ada yang kita kembalikan karena mereka berusaha untuk menyeberang namun tidak membawa ketentuan yang sudah dituangkan dalam SE nomor 13 jadi kita kembalikan. Jadi dari mulai adanya larangan mudik di Gelimanuk mulai adanya penurunan masyarakat yang mau menyeberang ke Pulau Jawa. Salah satu pemudik mengaku jika sudah mengetahui adanya larangan mudik namun dianekat mudik saat larangan sudah berlaku dan dirinya pun dipaksa dikembalikan oleh polisi. Dari catatan petugas sampai hari ketiga masa pemberlakuan larangan mudik data orang yang melakukan perjalanan dinas sebanyak 71 orang alasan keluarga sakit 17 orang dan keluarga yang meninggal dunia sebanyak 27 orang. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana.